Pan Nelson, dalam sidang pekan ini berdasarkan kesaksian mantan kaset reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Ridwan Soklanit dirinya takut dicopot jika menolak BAP pelecehan putri meski putri sendiri belum bisa dimintai keterangan Nah di mata Pan Nelson, dari pengakuan saksi ini apakah Hakim akan tetap mempertimbangkan terjadinya pelecehan terhadap putri? Ini dia, berkembang kita dengan perkembang terakhir ya masih ada The Sedo Government The Sedo Bayangan daripada Terdakwa dan The Hiding Area ada sebuah fenomena lagi saya ikuti sebuah area yang mesti top scrap masih banyak sekali dari Ibunda Papa Charlie, Putri Chandrawati banyak sekali dia memegang role of the player ini dia, pemain ninti jadi antara yang dua Pak Sutri ini peran beliau masih ditunggu masih banyak lagi apakah memang mempunyai bayi? dari siapa? apakah kembali pelecehan seksual? jelas, masa diralat lagi yang sudah SP3 SP2 HP yang kepada keluarga sudah ada diungkit lagi kuburan yang sudah ditanam sedekian lama saya pakai ilustrasi-ilustrasi saja ya karena pertanyaan tadi mengatakan dugaan saya semua sudah menyesallah kasat reskrim terakhir kapal res sudah dicopot semua mana-mana saja itu mau di wilayah lintang tukang sana kalau ada penyebutan, dikejar hakim, selesai barang itu ini semua kan pasal 55-56 KUHAP itu ya KUHAP yang kita nyatakan ikut serta jadi di modelingnya berbarengan intinya sebenarnya kasus sederhana seorang pemuda polisi mati, dibunuh, selesai ada pembunuhnya, selesai itu kalau kasus normal selamat menikmati